Pemirsa Kapolda Aceh, Irjen Polotrandes Rios Jambak membuka secara langsung pameran Aceh Polis Expo ke-2 dalam rangka memperingati hari Bayangkara ke-72. Dan pembukaan pameran Polis Expo yang ke-2 tersebut digelar di lapangan Belang Padang, Kota Banda Aceh, Kamis pagi kemarin. Kapolda Aceh, Irjen Polrius Jambak saat membuka pameran Polis Expo yang ke-2 mengatakan pameran tersebut diadakan dalam rangkaian hari ulang tahun Bayangkara ke-72 dan salah satu bentuk kebanggaan di hari jadinya tersebut. Polda Aceh menggelar Polis Expo 2 tahun 2018 yang diselenggarakan sejalan dengan kegiatan pembinaan tradisi peringatan ke-72 hari Bayangkara dan bertepatan dengan tahun ke-4 Renstra Polri tahap 3 Grand Strategi Polri dalam pelayanan publik yang unggul. Kapolda juga menyatakan pameran ini menjadi penting karena merupakan salah satu upaya Polda Aceh dalam merekatkan diri dengan seluruh lapisan masyarakat dengan harapan kemeriahan Hari Bayangkara bukan hanya saja milik Polri semata namun juga menjadi milik masyarakat Aceh secara umum. Ada pun tema yang diangkat pada pegelaran pameran Polis Expo yang ke-2 tahun 2018 tersebut dengan semangat Prometer, Polri siap mengamankan agenda kantikmas tahun 2018 dan 2019. Karena juga merupakan salah satu upaya Polda Aceh dalam mendekatkan diri dengan seluruh lapisan masyarakat dengan harapan kemeriahan peringatan Hari Bayangkara bukan hanya milik Polri dan personil Polri dan Polda Aceh saja namun juga menjadi milik masyarakat Aceh dan kita semua. Pada kesempatan pembukaan Polis Expo tersebut, Polda Aceh juga melaunching aplikasi Bumi Rencong dan pelaksanaan Polis Expo akan berlangsung selama 5 hari mulai dari tanggal 5 Juli sampai dengan 9 Juli 2018. Dengan melibatkan berbagai stansi baik Polri, TNI, Pemerintah Provinsi maupun Kopaten Kota di Aceh, juga BUMN, BUMD, serta pelaku usaha kecil menengah maupun masyarakat senilainya.